Terikila filter begini, kalau di toko online bisa 3-4 jutaan Kalau buat sendiri, murah banget Yes, 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 selamat datang di Durian's di Koi89 Yes to the yes, apa sih Rian? Hiya, teman-teman Hari ini kita ngebahas soal dunia ikan koi lagi Khususnya soal filter kolam koi Tapi di konten ini, gue lebih spesifik nih Yang gue bahas adalah filter kolam koi yang namanya trickle filter Kalau di Jepang, lebih ngetop dengan nama Bucky Shower Seperti apa sih bentuknya? Tuh, seperti kotak merah-merah yang 3 biji tersusun di kolam gue yang kecil ini Nah, inilah memang tampaknya Dan, apa ya, hasilnya juga banyak untuk kolam gue ini Tapi kalau teman-teman mau tau spesifiknya gimana Apa sih manfaatnya trickle filter? Berapa biaya buatnya? Lalu, ada usianya Nah, di konten ini, filter gue ini sudah berusia hampir 3 tahun Bahkan lebih Makanya sudah mulai ada perawatan Perlu perawatan Apa aja, berapa biayanya Kita bahas tuntas di konten ini Oke? Kalau teman-teman mau tau manfaat trickle filter apa Bisa klik link video di atas konten ini Tapi, gue jelasin sedikit lagi nih di konten ini Jadi teman-teman, trickle filter ini adalah manfaatnya gini Buat teman-teman yang kolamnya kecil Dari fiberglass, dari plastik, ada yang dari batu Nah, ini yang murah meriah ya teman-teman Dari kotak buah industri Modelnya berapa, cara buatnya gimana Pernah gue bahas di konten gue Dan nanti pun kita akan bahas lagi Nah, jadi manfaatnya Jangan lupa Itu dia Buat kolam-kolam lo yang udah gak keburu Atau salah Dibuat dari awal Nah, manfaat lainnya Selain memang untuk memfiltrasi Filter dengan cara trickle filter begini Bergantung Itu kan menyebabkan air yang menetes Dari atas ke bawah Itu menciptakan DO Atau kadar oksigen yang tinggi Bagus banget buat kolam ikan kita Khususnya buat kolam koi Ikan koi jadi sehat Oksigennya banyak Mereka bergerak terus Cepat besar Dan panjang umur Amin Halo, selamat datang di Derian Sore ini kita bakal ngebahas Gimana bikin air jernih Di kolam yang kecil Yang salah buat dari awal Gak ada chamber filternya Kayak gini Video ini Atau trickle filter ini Gue buat kurang lebih usianya 3 tahun lalu Boleh cek di konten gue yang ini nih 3 tahun lalu lo Hampir 4 tahun malah Nah, jadi kalau temen-temen nanya Daya tahannya berapa lama ya? 3-4 tahun lalu gue bikin Tahun ini masih kokoh berdiri Masih kuat Masih bagus Walaupun Sudah mulai ada beberapa keretakan Ada beberapa kerusakan Rusaknya apa aja Temen-temen boleh cek Nih dia nih Temen-temen tebak-tebak sendiri deh Yang mana kira-kira yang rusak Yang pasti penampilannya sudah lumutan Udah kumuh Warnanya udah gak merah lagi Lalu udah mulai memudar Tuh tandanya plastiknya sudah mulai Gak bagus ya Nah, itu dia Yang rusak tuh Sebelah kanan yang filter tengah Box tengah Itu yang ijo-ijo garis itu Sudah retak Walaupun airnya gak keluar banget Gak bocor banget Karena sudah tertutup juga Retaknya dengan lumut Jadi ngelem dengan sendirinya Secara alami Tapi Tahun ini Gue akan usahakan Mengganti kotak-kotak ini Dengan yang baru Sebagai peremajaan Dan juga perawatan Tricle filter Buatan gue ini Alias Tricle filter DIY Do it yourself Nah Berapa biayanya Yan Kalau lu beli kotak baru Beli pipa baru Dan buat ulang Gue akan bahas Di sesi berikutnya Nah Biaya produksi Sebelum kita bahas Kita bahas dulu Lanjut yang tadi Kenapa harus diganti Selain box tadi Atau kotak-kotak ini Dapada pecah Retak Lihat teman-teman deh Dalam kotaknya juga Udah pada berlumut Kotaknya mulai menipis Plastiknya Ketara dengan dari warna merah Menjadi warnanya Agak keputihan Lalu Lihat tuh Pipa-pipanya banyak lumut Udah kotor Gue sikat juga udah gak bisa bersih lagi tuh Jadi emang udah saatnya Peremajaan Kotaknya biar kuat lagi Pipa-pipa yang mengalirkan air Juga menjadi lancar kembali Karena bersih Nah Untuk itu Kita akan Menggantinya dengan yang baru Teman-teman Ini dia kuncinya Berapa sih perkiraan Biaya produksinya Oke Nih Kotaknya yang merek Hanata Dengan ukuran segitu 95.000 rupiah Ingat ya Beda-beda loh Beda merek Beda harga Merek lainnya Mereknya apa nih Rabbit Itu harganya 110.000 rupiah Kalau teman-teman cari Juga ada yang mereknya Green Leaf Kalau gak salah sih bisa 150.000an Malah lebih mahal Yang berikutnya Sockdread Ini diperluin Di bawah Kotak trickle filter Yang nomor 1 Dan nomor 2 Harganya 1.000 rupiah Sampai 2.000 rupiahan Oke Kita perlu banyak nih Sekitar Ada 30-an Lalu ada Isar Plus Atau lem pipa Itu Sekitar 7.000an Sekian Kita perlu ya Mungkin 2-3 buah doang Intinya teman-teman Biayanya kurang lebih Bisa 500-700.000 rupiah Worth it dong Udah jadi Trickle filter Keren kayak begini Oke Itulah review Dan juga Info buat teman-teman Gimana daya tahan Manfaat trickle filter Termasuk Kayak punya gue nih Saatnya peremajaan Berapa estimasi Biaya produksinya Untuk ngebuat ulang Ternyata Nggak mahal-mahal amat dong Masuk akal dong Di bawah 1 juta dong Selamat mencoba Kalau kolam lu Udah keburu Nggak ada trickle filter Buat Sekarang Seperti punya gue Oke Dijamin Air kolam lu Jadi jernih Bersih Dan juga sehat Buat ikan koi Kesayangan kita Salam satu hobi Salam nisiki goi Curus baby Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa Naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya